Ya, dia curi listrik, BKU, juga tidak malah. Operasi mendadak yang dilakukan oleh petugas penertiban pemakaian tenaga listrik dari unit pelayanan pelanggan Padang pada Jumat siang, menemukan pencurian arus listrik di kantor badan kerjasama organisasi Wanita Sumatera Barat di Jalan Sudirman, pusat Kota Padang. Modus pencurian dengan cara mencantol arus listrik dari sambungan utama tanpa melewati meteran listrik. Pencantolan ini dilaksanakan di atas pelafon kantor tersebut, sehingga tak terlihat secara kasat mata. Dalam operasi penertiban yang dilakukan petugas sepanjang Jumat siang pekan lalu itu, petugas menelusuri lorong di atas pelafon kantor BKU dan menemukan pencantolan langsung menggunakan kabel ukuran besar. Namun pencantolan listrik tersebut tak menggunakan miniatur circuit breaker, atau yang lebih dikenal dengan istilah MCB, yakni sebuah alat yang berfungsi untuk memutus aliran listrik jika terjadi gangguan seperti hubung singkat atau beban lebih. Hasil penelusuran yang dilakukan petugas arus listrik yang dicuri ini disalurkan untuk menyalakan hampir 10 buah alat pendingin udara, serta peralatan listrik yang membutuhkan daya tinggi. PLN menyita meteran listrik di kantor itu yang berfungsi sebagai alat pembatas dan alat pengukur. Dengan demikian, operasional kantor badan kerjasama organisasi wanita Sumatera Barat menjadi lumpuh total. Memang PLN melakukan kegiatan penyertipan penggunaan agar listrik kepada pelanggan BKU yang ditemukan oleh teman-teman di unit. Yang ditemukan oleh teman-teman adalah terjadi pencantolan aliran listrik satu pas dan disalurkan ke pelanggan BKU. Nah ini ditemukan oleh pelanggan, oleh petugas kita, sehingga ini menjadi salah satu kriteria pelanggaran terhadap penggunaan energi listrik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa jika ditemukan hal-hal demikian di lapangan, maka yang ditemukan oleh PLN adalah membawa APP milik PLN dulu ke kantor PLN, dan tentu saja ini akan menyebabkan pemadaman di persil tersebut. Listrik di kantor badan kerjasama organisasi wanita Sumatera Barat baru bisa menyalah jika pengurus organisasi ini membayar denda serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada PLN. BKU merupakan sebuah organisasi yang menaungi beberapa organisasi wanita di Sumatera Barat. BKU Sumatera Barat diketuai oleh istri wakil gubernur, dan dalam operasionalnya mendapatkan bantuan sepenuhnya dari APBD Provinsi. Pencurian listrik merupakan aksi yang berani. Pasalnya, kantor yang terletak di Jalan Sudirman, pusat kota Padang ini, lokasinya berseberangan jalan dengan markas polisi daerah Sumatera Barat. Aldian dan Robiha melaporkan dari Padang.